Intro Pemirsa tamu saya ini peduli terhadap kesetaraan gender dan hak asasi perempuan. Tugasnya tidak ringan. Tamu kami memimpin The Asian Muslim Action Network atau AMAN Indonesia yang bekerja untuk mempromosikan keadilan dan perdamaian termasuk pemberdayaan masyarakat serta advokasi hak asasi manusia dan perempuan. Usahanya itu membuat dia masuk di dalam 100 perempuan dunia berprestasi versi BBC. Tidak perlu berpanjang lebar, kita saksikan Female Zone sesaat lagi. Ya sudah adil bersama saya Ruby Khalifah. Selamat datang di Female Zone Mbak Ruby. Terima kasih. Ya kita tentunya nama Ruby Khalifah ini di AMAN Indonesia sudah banyak yang tahu. Tapi mungkin kita banyak yang bertanya, sejak kapan sih Anda tertarik dengan kesetaraan gender, hak asasi perempuan? Ini kan banyak yang mengatakan bahwa mungkin orang banyak yang berduli tapi tidak se-concern Anda. Sebenarnya isu, menggeluti isu ini dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan sekarang dari kehidupan saya, itu saya mulai ketika saya kuliah di Universitas Jember. Sebagai mahasiswa, saya merasa tersentuh dengan perempuan-perempuan di sekitar lingkungan kampus yang baca tulisnya rendah. Kemudian banyak juga mereka mendapatkan ketidakadilan sebagai buru migran waktu itu. Nah setelah itu saya merasa bahwa saya penting untuk melakukan pembelaan buat mereka. Dan sampai sekarang merasa sangat nyaman di isu ini dan merasa menjadi bagian dari upaya-upaya untuk bagaimana memastikan pemenuhan hak-hak perempuan untuk seluruh perempuan Indonesia. Seluruh perempuan Indonesia. Apa yang membuat Anda bertahan di isu ini, Mbak Ruby? Karena mungkin masih banyak ya perempuan Indonesia yang belum melek terhadap hak-hak mereka dan terlalu tingginya mungkin angka kekerasan terhadap perempuan yang dialami baik kekerasan berbentuk verbal, psikis maupun fisik. Yang saya rasa kita bisa melihat laporan Komnas Perempuan ya lebih dari 350 ribu kasus per tahun dilaporkan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Dan itu cukup tinggi angkanya. Jadi saya masih merasa perlu untuk terus bekerja di isu ini dan bahkan mengajak siapa saja untuk peduli terhadap isu ini. Anda melihat bahwa tadi kekerasan terhadap perempuan, angka-angka ini memang selalu meningkatkah setiap tahunnya? Selalu meningkat, tapi juga ini sebuah pertanda sebenarnya bahwa masyarakat kita sudah mulai aware dan terbuka untuk melaporkan kalau ada kasus-kasus kekerasan. Jadi angka jangan dilihat hanya sebatas angka, tapi bahwa mungkin dulunya juga tinggi ya. Cuma sekarang orang sudah mulai melek bahwa pemerintah sudah menyediakan fasilitas untuk melaporkan kasus, kemudian mendampingi korban, juga peran masyarakat sipil juga luar biasa aktif bersama-sama dengan pemerintah. Karena juga promosinya luar biasa ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dari Perubahan 98, dari Kementerian Peranan Wanita menjadi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, itu juga memberikan luar biasa amunisi untuk negara ini benar-benar melakukan upaya-upaya serius terhadap penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Jadi bisa dikatakan angka yang tinggi ini bukan berarti memang kekerasan yang semakin meningkat, melainkan bahwa perempuan-perempuan saat ini sudah mulai berani untuk memberitahukan bahwa kondisinya sudah seperti apa terkait dengan hal itu. Nah kita tahu juga terkait dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Anak ini kan dari hasil yang didapat bahwa ada ratusan perda yang ini bisa dikatakan. Menurut Anda memang, apakah ini yang menjadi fokus Anda juga terkait dengan kesetaraan gender seperti itu? Jadi dalam konteks kita bekerja secara holistik untuk bagaimana memastikan pemenuhan ham perempuan dan anak di Indonesia, salah satu yang paling penting adalah memastikan semua instrumen perlindungan di tingkat nasional dan juga lokal mustinya mengacu kepada konstitusi negara kita ya, Undang-Undang Dasar 1945 plus juga instrumen global yang sudah disepakati oleh PBB. Nah disinilah sebenarnya mengapa menjadi krusial dan mengapa kemudian pasca justru reformasi dan dalam konteks demokratisasi kita yang sedang menuju pada era yang lebih baik justru kita melihat masih banyak produk-produk peraturan di tingkat lokal, provinsi dan juga kabupaten justru malah melahirkan tidak melindungi tetapi justru sebaliknya mendiskriminasi terhadap perempuan dan minoritas. Jadi kelompok minoritas juga masuk di dalamnya. Nah ini ada ketidaksinkronan antara apa yang sudah disepakati dan kita menjadi cita-cita di rakyat Indonesia, di Undang-Undang Dasar 1945 dengan realitas partikular yang dipikirkan oleh pemerintah di tingkat lokal. Sudah lebih dari 400 saya rasa perdannya dan ini kita sudah bersama-sama berjuang untuk memastikan kementerian dalam negeri benar-benar melakukan review terhadap perda-perda ini sehingga ini tidak menjadi penghalang untuk pemenuhan ham perempuan dan anak di Indonesia. Apa sih Mbak salah satu mungkin contoh kasusnya terkait dengan yang memang saat ini masih terlihat sekali perbedaan gender antara perempuan dan laki-laki ini? Yang paling mencolok saat ini di kita itu partisipasi politik masih rendah ya dibandingkan negara lain seperti Nepal yang bisa sampai lebih dari 30 persen gitu. Indonesia justru mengalami penurunan dari pemilu tahun lalu sebelumnya itu kita sampai 18 persen nah sekarang cuma 16,8 persen jadi justru drop. Nah itu kenapa? Kenapa? Kenapa malah angkanya diturunin sementara dunia berbondong-bondong untuk menainkan angka ini? Sebenarnya bukan diturunin tapi ini juga karena sistem elektrol kita itu bukan reserve seat untuk terwakilan perempuan tapi lebih mengarah kepada kompetisi dibuka partai diwajibkan seperti yang ada di undang-undang pemilu dan parpol untuk minimal mereka harus mengakomodir 30 persen kuota. Tetapi pada sistem peringkat mereka banyak di nomor sepatu, tidak di bawah, tidak di kepala dan tidak semua partai politik memiliki kebijakan yang cukup adil ya untuk menempatkan kader-kader perempuan yang berprestasi benar-benar mustinya bisa dipromosikan. Baik Mbak Ruby kita akan lanjutkan perbincangan ini saya jeda kami akan kembali pemirsa di Female Zone tetaplah bersama kami. Terima kasih telah menonton!